Intro Presiden Jokowi Dodo tiba di auditorium kampus terpadu UII Jalan Kaliurang Sleman, Yogyakarta pukul 8 pagi Jokowi melayat almarhum Artijo Alkosar yang disemayamkan di dalam auditorium Presiden didampingi Mensesnek Pratikno juga melakukan sholat jenazah Usai sholat jenazah Presiden Jokowi menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Artijo Inna lillahi wa inna illahi roji'un Inna lillahi wa inna illahi roji'un Inna lillahi wa inna illahi roji'un Kemarin hari Minggu telah berpulang ke Rahmatullah Lio Bapak Artijo Matosar Kita telah kehilangan putra terbaik bangsa, penegak hukum, hakim agung, Dewan Pengawas KPK yang sangat rajin, jujur memiliki integritas yang tinggi Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah SWT Pemerintah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT Terus nama pemerintah kami menyampaikan duka cita yang mendalam Pemerintah mengaku telah kehilangan putra terbaik bangsa, seorang penegak hukum, hakim agung, dan Dewan Pengawas KPK yang sangat rajin, jujur, serta memiliki integritas tinggi Jenasa Artijo Alkosar dimakamkan di pemakaman keluarga besar Universitas Islam Indonesia Hari kerja pertama setelah penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Suasana di kantor Gubernur berjalan normal Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ditunjuk menjadi pelaksana tugas Gubernur Tugas pertama Andi Sudirman menjadi PLT adalah menggelar rapat internal tertutup dengan seluruh kepala dinas dan instasi terkait Rapat koordinasi demi memastikan roda pemerintahan berjalan normal dan pelayanan publik tetap terjaga Sebelumnya Nurdin Abdullah dijemput KPK Jumat malam lalu KPK menetapkan ia terbagi tersangka dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Dengan total nilai suap yang diterima 5,4 miliar rupiah Penangkapan Nurdin tentu mengagetkan banyak pihak Nurdin adalah penerima Bung Hatta Anti Corruption Award 2017 Tak heran kemudian ICW mengusulkan pencopotan gelar yang agung tersebut Saya akan berbincang dengan peneliti ICW Egi Pramayoga Bung Egi selamat malam Selamat malam Mas Ya, kenapa ICW merasa perlu untuk mengusulkan pencabutan penghargaan anti korupsi yang diterima oleh Nurdin? Oke, iya Pertama, barangkali saya ingin menyampaikan bahwa Penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka oleh KPK Harus kita sayangkan Karena selama ini yang bersangkutan dianggap sebagai figur yang bersih dan inovatif Bahkan predikat anti korupsi melekat kuat pada dirinya Nah, disini kita juga harus melihat perihal gelar yang sudah didapat oleh dia Dari berbagai pihak gitu ya Gelar dalam arti penghargaan disini Dan pencabutan gelar disini buat saya menjadi keharusan Karena ketika dia memiliki predikat anti korupsi Dia punya beban moral untuk menularkan itu ke orang lain Begitu atau pejabat publik lain Sehingga dia bisa menjadi inspirasi Tapi ternyata pada kenyataannya dia mencontohkan hal yang keliru Sehingga dalam hemat saya pencabutan gelar sudah mutlak harus dilakukan Begitu kurang lebih mas Oke, potensi seorang pejabat publik untuk melakukan korupsi pasti selalu terbuka Orang sering menyebutnya power tends to corrupt Apakah kemudian makna penghargaan ini harus dikaitkan dengan perilaku selama penerima penghargaan tersebut menjabat? Ya, itu melekat ketika dia menjabat dan sebagai individu ketika dia hidup Selama hidup dalam kehidupan publik Jadi tidak bisa ketika dia beralih posisinya Ketika dia dulu mendapat penghargaan itu Saat berposisi sebagai Bupati Bantaeng Lalu berpindah posisi sebagai Gubernur Itu tidak hilang, jadi itu melekat terus-menerus Dan dia tidak boleh menyeleweng dari nilai-nilai anti korupsi Begitu, itu yang buat saya harus diperhatikan Mas Oke, kita bisa melihat seseorang dari karakternya Ketika waktu itu dia diberikan penghargaan anti korupsi Apakah kalau sekarang dia kemudian korupsi Bisa disebut kita salah menduga terhadap orang tersebut? Ya, kalau tidak menduga Kalau salah menduga tidak mungkin ya Tapi lebih tepatnya kita jangan sampai memperlemah pengawasan terhadap sosok pejabat publik Yang mendapat penghargaan sosok anti korupsi Begitu, karena disitu seperti yang disebutkan tadi Power tends to corrupt gitu ya Selalu ada kewenangan yang dimiliki Dan kewenangan itu besar Sehingga potensi penyelewengan selalu terbuka lebar Dan disini kalau tanpa pengawasan yang kuat Penyelewengan itu akan semakin terbuka lebar potensinya Begitu ya, jadi jangan sampai kita melupakan itu Pun kita juga tidak boleh permisif terhadap sosok-sosok Yang dianggap orang baik, orang bersih dan sebagainya Begitu, kalau mereka memang ada kesalahan Ya, kita perlu mengkritik mereka Karena mereka adalah pejabat publik yang dibayar oleh uang pajak milik warga Begitu Oke, permisif karena yang bersangkutan menerima penghargaan itu Maksudnya seperti apa ya, Bung Egi? Ya, ini kan seringkali terjadi ya Ada kecenderungan ketika seorang pejabat publik itu Adalah sosok yang dikenal baik Bersih atau inovatif Atau anti korupsi dan sebagainya gitu ya Segala hal yang positif Publik memperlemah pengawasannya Bahkan ketika ada kekeliruan Terhadap kebijakan yang dikeluarkan Mereka permisif Permisif dalam arti tidak mengkritik Tidak lagi mengawasi Tidak lagi protes atas kebijakan itu Mereka cenderung membiarkan Begitu ya, itu kan juga persoalan Jangan sampai ke depan Hal itu terulang lagi Oke, kalau kita lihat track recordnya Pak Nurdin ini Mulai dari Bantaeng Kemudian sampai kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Selatan Apakah kemudian faktor dari lingkungan politik Atau faktor pilkada itu sendiri Yang kemudian membuat Pak Nurdin bisa terjerumus? Ya, tentu itu juga Faktor pendorongnya banyak ya Tapi faktor iklim politik yang berbiaya mahal Itu juga jadi salah satu pendorong terbesar Bahwa ketika seorang kandidat Maju dalam kontestasi elektoral Baik itu pilkada Ataupun pilek gitu ya, legislatif Mereka membutuhkan biaya yang sangat besar Untuk memenangkan pertarungan Memenangkan kontestasi Dan seringkali mereka mendapat bantuan Dari pengusaha, pebisnis Bahkan mereka juga harus memberikan Apa namanya Mahar politik kepada parpol Sehingga ketika mereka menjabat Mereka punya beban untuk Melakukan balas pudi terhadap pengusaha Ataupun mencari biaya yang bisa menutupi Uang yang telah diberikan kepada parpol Untuk uang mahar politik gitu ya Jadi disitu mereka akan melakukan berbagai upaya Dan korupsi menjadi salah satu yang mereka ambil Ya, V pengadaan proyek seperti ini Sudah berulang kali menjerat para kepala daerah Bahkan sekali ini menjerat kepala daerah Yang terkenal sebagai anti korupsi Ada sistem baru atau cara-cara tertentu Untuk menghindari model-model V proyek ini Menjadi lahan korupsi berikutnya? Ya, yang pertama Transparansinya harus tetap diperkuat Bahwa setiap ada pengadaan barang dan jasa Itu harus selalu transparan Kita sekarang sudah punya LPSE yang online Ya, disitu juga masyarakat bisa mengawasi sebetulnya Jadi ketika ada pengadaan barang dan jasa Pemerintah wajib mengumumkannya melalui LPSE Dan jangan sampai ada pengadaan yang tidak diumumkan Atau dilakukan secara diam-diam Nah, disitu buat saya Transparansinya harus diperkuat Pun akuntabilitasnya juga Begitu apakah memang Anggaran yang dikeluarkan itu sudah tepat Terhadap Apa Tujuannya begitu atau tidak Jangan sampai itu manceng dari Yang direncanakan di awal Oke Kira-kira mekanisme pencabutan penghargaan ini Akan seperti apa nantinya? Oke, saya Tidak bisa menjawab banyak soal itu Tapi Ini bisa dilakukan oleh Paling tidak salah satu Pihak yang memberikan penghargaan itu Salah satunya adalah Bung Hatta Anti Corruption Award Nah, mereka mungkin punya mekanisme tersendiri Bagaimana pencabutannya Dan mereka perlu mendiskusikan secara serius Secara betul-betul Perihal pencabutan gelar ini Pencabutan tentu teknis belaka Tapi kemudian pesan apa yang ingin disampaikan ICW? Kepada para kepala daerah Dan para pejabat publik lainnya Ya, pesannya adalah Kita tidak boleh lagi Satu, memperlemah pengawasan Kedua, ada pihak lain yang mengawasi Ketika Anda menjadi pejabat publik Dan Dan apa namanya Jangan sampai ketika Anda menjadi Anda mendapat penghargaan sosok anti korupsi Anda bisa berbuat Semaunya Begitu ya Bahwa ada tanggung jawab moral yang Anda mban Ada tanggung jawab Moral yang Anda miliki Untuk mengeluarkan kepada orang lain Kepada orang lain Jangan sampai Perlaku yang terjadi Sorry Kasus yang terjadi oleh Nurin Abdullah Terjadi pada pihak-pihak lain Gitu Oke, baik Peneliti ICW Egy Permayoga Terima kasih sudah bergabung di AINUS Room Selamat malam Terima kasih sudah bergabung di AINUS Room